Hampir sepekan banjir di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara memutus jalur Trans-Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Ya, pemisah akibatnya ratusan kendaraan harus bermalam di tengah jalan. Pemisah ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 tertahan di jalur Trans-Sulawesi, Desa Linomoyo, Kecamatan Poheo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Mereka harus antri berjam-jam untuk menumpangi rakit warga agar bisa melintasi banjir menuju Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah ataupun sebaliknya. Namun banyaknya antren kendaraan sehingga tidak sedikit yang terpaksa harus bermalam di jalan. Banjir setinggi 60 hingga 80 cm membuat mobil tak bisa melintas. Aparat kepolisian bersama dengan warga pun bahu-membahu untuk membantu kendaraan menyebrang menggunakan rakit. Sementara pemirsa antrian kendaraan juga terjadi di jalan penghubung Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat akibat tebing setinggi 50 meter longsor sehingga menutup jalan. Material longsor yang memenuhi badan jalan membuat akses jalan menjadi licin mengakibatkan beberapa pengendara roda 2 terjatuh. Beberapa pengendara yang nekat menerobos material longsoran terjebak di lokasi longsor hingga harus ditarik oleh kendaraan lainnya. Kesat lantas Polres Mamasa Ibtu Jamal menghimbau pengendara yang melintas untuk berhati-hati. Selain itu kondisi tanah yang labil juga masih rawan terjadi longsor susulan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.